Fogging atau pengasapan berbahan insektisida ternyata bukan satu-satunya solusi dalam pemberantasan nyamuk atau pencegahan penyakit DBD. Pasalnya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak membunuh jentik yang berpotensi tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, fogging berbahaya bagi kesehatan manusia baik jangka pendek maupun panjang. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjar, Dr. Ika Rika Rohantika Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran DBD dengan cara memotong siklus penyebarannya dan memberantas nyamuk Aedes IJPT. Pemberantasan nyamuk sebagai faktor penular DBD dapat dilakukan dengan cara fogging, abatisasi, dan edukasi pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui 3M+. Fogging fokus dilakukan di musim hujan dan khusus di lokasi ditemukannya kasus DBD. Sedangkan fokus massal dilakukan sebelum dan sesudah musim hujan di lokasi rawan DBD. Meski fogging menjadi salah satu cara pemberantasan nyamuk tetapi bukan satu-satunya solusi. Pasalnya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan tidak membunuh jentik yang berpotensi tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, fogging berbahaya bagi kesehatan manusia baik jangka pendek maupun panjang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dina Kesehatan Kota Banjar, Dr. Ika Rika Rohantika mengatakan, fogging tidak baik bagi kesehatan manusia sehingga harus dipikirkan bersama dampaknya. Solusi yang lebih tepat yakni pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, dan dilakukan secara rutin dan serentak. Ini salah satu upaya, tadi tetap, yang terutama itu PSN. Selama ini kan masih tetap ya di masyarakat itu kalau tidak fogging seolah-olah kita tidak bertindak. Padahal fogging itu hanya salah satu dan hanya membunuh nyamuk dewasa. Pogging hari ini, besok jentik nyamuknya yang tumbuh menjadi dewasa misalnya, bisa saja terjadi. Nah, justru kalau orang-orang yang punya sakit pernafasan, asma, mungkin terus yang lagi batuk-batuk atau usia lansia, itu kan justru kurang bagus kalau fogging gitu. Jadi, sebenarnya harus dipikirkan juga gitu dampaknya. Baiknya sih kalau menurut saya, asalkan semua PSN serentak aman. Ika mengajak masyarakat untuk bergerak, mencegah, dan memerantas dengan cara memotong siklus penyembaran yang nyamuk bersama-sama. Dari Kota Banjar, Soekirman, RederTV melaporkan.